Gubernur Bali, Iwayan Koster, bersama ribuan masyarakat dari berbagai elemen, melakukan deklarasi Bali bersih sampah plastik di kawasan Pura Agung Besrake. Untuk memperkuat pergub nomor 97 tahun 2018, Gubernur juga mengimbau peran desa adat di Bali agar turut membuat aturan disertai dengan sanksi adat agar peraturan ini dapat berjalan maksimal. Diikuti ribuan warga dari berbagai kalangan, haksi bersih-bersih sampah plastik dihadiri Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang ikut turun tangan membersihkan sampah di kawasan Pura Agung Besrake, Kecamatan Rendang, Karangasem, Sabtu Siang. Kegiatan yang bertajuk Kedas Sampah Plastik, dimotori Perhimpunan Pemuda Hindu atau Peradah Indonesia Provinsi Bali, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI, bekerja sama dengan Pemprov Bali, Polda Bali, Kodam 9 Udayana, Pemerintah Kabupaten Kota Sebali, serta Perguruan Tinggi dan Kalangan Pelajar SMP dan SMA, dan Komunitas Masyarakat. Aksi bersih-bersih menyasar 21 titik di kawasan Pura Besrake digelar sebagai bentuk penerapan peraturan Gubernur atau Pergub nomor 97 tahun 2018, tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, sekaligus persiapan Jelang Karya Agung Pance Wali Krama. Aksi bersih-bersih didahuli deklarasi Bali Bersih Sampah Plastik yang dikumandangkan Gubernur Koster didampingi Wagup Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati dan Wakil Bupati Karangasem Iwayan Arta Dipa bersama ribuan warga. Dalam deklarasi ini, Gubernur mengajak semua lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan instansi pemerintah, untuk menerapkan Pergub nomor 97 tahun 2018 agar alam Bali tetap sejuk, indah, dan harmonis. Selain itu, Gubernur juga minta pemerintah Kabupaten Kota membuat aturan serupa dan di tingkat desa membuat semacam aturan adat dengan memperlakukan sanksinya sehingga gerakan ini bisa berkelanjutan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jika gerakan ini bisa terus dilakukan, Gubernur Bali menargetkan persoalan sampah di Bali bisa tuntas dalam hitungan setahun mendatang. Dari Karangasem, Ariwira Dharma Ainus melaporkan.